Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya sudah berada di rumah ibu yang dulu saya untuk menyantet ujang bustomi yang seharga 50 juta sahabat jadi ini saya sudah berada di depan pintunya saya mau bincang-bincang ngomongnya si kononya sakit jadi saya sambil nengok sahabat dikunjungi saya sama Assalamualaikum Assalamualaikum saya masuk boleh bu boleh masuk ibu saya veteran bu yang dari Bandung iya nah gimana ibu sakit apa bu sakit apa sudah lama ibu sakitnya sudah lama berapa hari bu satu minggu sakit sudah makan ibunya sudah diperiksa ke dokter kata dokternya kenapa oh gak ada apa-apa wih saya jauh-jauh dari Bandung saya mau menanyakan terkait kemarin saya kesini saya kesini kan nyuruh ibu nih nyuruh ibu suruh apa mengerjain orang nyantet nyantet ujang bustomi yang kemarin ibu ngomongnya seminggu ini sudah lewat ngomongnya kan saya kesini mau apa nambahin uangnya lagi kan saya denger-denger ujang bustominya belum meninggal gimana bu saya kesini bunyi malah sakit buru-buru mati budung sembarangan orang sakti orang hebat ilmu tinggi orang sakti orang hebat gimana ilmu tinggi gimana bu gak kuat gak sanggu gimana kenapa sih bu katanya ibu sakti ngomongnya gampang dimati seminggu mati malah bu balik ngelaki kita bu balik kunahon ibuna kunahon nusuk-nusuk malah bu balik emang nusuknya gimana sih kunahon ibuna kunaha sampai kepala yang panas eh nusuk-nusuk perutnya ditusuk-tusuk perutnya ditusuk-tusuk nusuk-nusuk siapa tadinya ibunya yang yang disuruh veteran ujang bustomi oh yang saya nyuruh ibu ibu dapuin ditusuk-tusuk terus berbalik ke ibu gitu kenapa bisa berbalik katanya ibu sakti kunahon eh enggak tahu enggak tahu kenapa bu nah terus gimana ini uangnya itu gimana nih bu bisa kembali tidak bisa bisa kembali lihat nanti bisa dikembaliin dikembaliin benar masih utuh masih utuh masih utuh terus nanti saya ninggalin nomor rekening tak gimana buat di transfer ke saya lagi jadi enggak ada apa belum kurang belum uangnya kenapa sih kan ibu buat beri perselatan apanya sudah dipakai dan duitnya belum dipakai masih utuh oh belum dipakai jadi mau dikembaliin benar ikhlas nah kenapa sih ibunya kok bisa mendal gitu tuh sama kunahon ibuna kunahon saya mengharapkan ke ibu saya bukanku ibunya benar gimana bintar gimana kumaha ibuna motobat kumaha ibuna emang apa sih yang dirasa ibu kepalanya kepalanya kayak pecah-pecah turunnya sakit jadi tusuk-tusuk kayak ditusuk-tusuk sudah minum obatnya itu berapa hari ritual ketika ibu sakit kayak gini nyerang hujan oh satu minggu terus ibu ritual satu minggu terus gak kuat ini gerengnya udah seminggu berarti pas hari pertama sudah gak kuat dong kenapa sih wah ibu sudah penyanyi terus suami semua tahu ibu lagi sakit gak tahu oh gak tahu suaminya kemana suaminya kerja jauh oh kerja jauh manastisnya gimana ini ibu kumaha kumaha panas dingin oh panas dingin pantesan dari kemarin saya ngubungin ibu itu gak aktif aja nomornya jadi ibunya lagi sakit aduh ayah-ayah woy kumaha sibuk itu sampai ada kucing kucingnya juga ikut tidur jadi gimana gak mau gak menerusin gak mempan nah gimana katanya ibu kan sakti kunawan kan ibu katanya sakti bisa membunuh orang ini malah merungkut kumaha biasanya gak seperti ini ini seperti ini terus ibu mau lagi gitu kayak gitu tobat 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 cambel tobat cambel pengen tobat jadi ibu pernah dulu sih ketemu jambu istombe pernah dulu kan dalam kotor anak dianteng kotor jadi ibu sakit apa 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 aku 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 katanya gak kenal saya ibu weh eh katanya gak kenal saya kini meru ibu sakit bisa kadung kita ya emang kita nyamar ampura apura kalah kaku maning kenapa ibunya napa eh ibu masih mau nyakitin orang dia mau masih nyakitin orang bener serius nanti tobatnya tobat sambal ke tapi duit saya masih utuh kan sopaya beli duitnya langka terpitas sekalian bener mau tobat ibunya ya usah doakan semoga ibunya sembuh ibu semoga sembuh terus ibu jangan ngulang-ngulangin lagi yang kayak gitu gak boleh ngomong-ngomong nyantai terus ibu punya nyawa emang kucing orang mau dipitas-pitas sama cecak boleh matiin kucing aja di pentung kadang gak mati udah kepak-kepak ibu juga boleh kayak gitu nih ibu nih kalo dijiwit sakit gak tuh dijiwit tuh sakit tuh dijiwitku sakit pernikau jakitku dijiwitku sakit dijiwit mana lagi dijiwit sakit pernikau dijiwit mana lagi dijiwit ibu sih dijiwit kucing kucing eh silikku ampun sampai dijiwitku enggak emang dijiwit kelarak nyakit-nyakitin orang ibu kalo ada orang datang lagi suruh nyantai mau lagi kapokan larakan ku larakan ke silikku silik enggak boleh kayak gitu ya enggak boleh benar kayak serius mau kembali pada jalan yang benar mau sholat mau perbaiki sholatnya ibadah lingusia Allah terus yang kayak gini-gini sesajan-sesajan mau dihilangin untuk sholat aja berbanyak sholawat jangan kayak gini-gini malah setan beleknya datang malah nanti gak sembuh-sembuh mau sembuh gak? minta sama Allah berdoa terus jangan dulangin lagi yang nyantai-nyantai kayak gitu sakitku sakit orang punya keluarga punya pateni ikutin saya mau bersahadat lagi mau bersaksi lagi ikutin saya ya benar dari hati yang paling dalam ikhlas karena Allah gak ada tekanan nih ya ikutin saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim saya duduk lagi sana nanti saya pijetin gak boleh nakit-nakitin saya tidur lagi saya pijetin ya gue jangan ulangin lagi ya jangan ulangin ibu sudah tua ya kan gak boleh ibu apalagi mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya ibu terus mudah-mudahan ibu diberikan bosul khatimah ya ibu sok ngurusin cucu ngurusin anak ya yang benar ibu sudah tua terus yang gini-gini apa sesajen-sesajen nanti dibuangin semua biar ibunya sehat ya kembali pada jalan yang benar jangan menyatakan ibu kalau punya kelebihan berdoa saja yang baik-baik nanti-nanti jadi orang gak boleh ya gak boleh ya gak boleh ya ibu sih cepat sembuh ya eh sembuh maras nanti saya kirim apa nomor rekeningnya berita sepulang ya nanti saya kasih jangan apa semua nanti buat perobatnya ibu yang penting ibu sehat nanti jangan diulangin lagi kerjaan-kerjaan kayak gini gak boleh punya kelebihan untuk membantu orang bukan untuk menjelakakan orang ya kalau kaku maning baik mau bingis juga ya kayak enam mungkin ya kalau merungkut kudu bijetnya enak beli eh enak tuh bijet deh itu sahabat kalau kita main-main ngandun bijet ya lah wis alah wis aku ya akhirnya kan senjata makan tuan gak boleh punya ilmu punya ilmu untuk menyelakakan orang nyakitin orang bikin sakit orang gak ada orang yang kuat gak ada orang yang hebat yang kuat yang hebat adalah Allah manusia mah ciptaan Allah sama ya kayak jin itu sama ciptaan Allah jangan ya yang hebat yang kuat hanya Allah ya ibu ya jangan jangan masyata kabur ya hmm itu sahabat melas jadi alah sekalang aku maning baik namanya sahabat itulah kita perbanyak sholawat perbanyak istighfar berbanyak baca Al-Quran dan perbaiki sholat kita jangan pernah takut setan belek setan engklek wis pak wis kepret ya kayak ibu kini mau nyantet-nyantet akhirnya wis kering deh ampun-ampunan ya bu ya jangan dulangin ya bu ya jangan dulangin bu janji ya janji awas peko lah mau nyantet mana untuk kepret kita jangan gak boleh ikutin saya sholawat nabi ya bu biar sehat ya ikutin saya Allahumma salli wa sallim mabarika alaihi wa alaihi wa sahbih rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim salam suati sifat dan perbaiki sholat sahabat wallahul wafiq wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh